Kita beralih ke Liga Basket NBA, DeMarcus Cousins menyelamatkan Scarmantico Kings dari kekalahan atas Denver Nuggets dengan mencetak 39 poin. Dalam lagu yang berlangsung sengit ini, Kings unggul atas Nuggets dengan skor akhir 114-110. Central All-Star DeMarcus Cousins dan Scarmantico Kings bertandang ke Pepsi Center pada saat malam waktu setempat. Kings berhasil unggul di akhir kuartal, pembuka berkat tembakan tiga angka Omri Kaspe. Di kuartal kedua, tembakan tiga angka Marco Bellinelli membuat Kings memimpin 10 poin. Two-handed dunk, DeMarcus Cousins di kuartal ketiga semakin membuat Nuggets jauh tertinggal. Nuggets tambah pun mengejar di akhir kuartal ketiga, tim tuan rumah tertinggal 14 poin. Sebuah rumah tidak menyerah begitu saja, tembakan Will Barton dari jarak 25 kaki di awal kuartal keempat memang kasih si poin menjadi hanya dua angka. Namun Cousins tetap berupaya untuk menjaga keunggulan Kings, dan Cousins membuat skor menjadi 1398. Nuggets terus mengembur pertahanan Kings, tembakan tiga angka DJ Augustine membawa Nuggets berbalik unggul 104-103. Putback Cousins di 14 detik jelang akhir pertandingan membuat Kings unggul dua bola. Cousins tampil impresif di pertandingan ini dengan mencetak 39 poin dan 9 rebound. Kings pun menang 114-110 atas Nuggets.